Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel Nengkuat Pasir isi kabartaka apa kabarnya mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat amin nah kali ini kami kembali mengajak kalian berjalan-jalan di ibu kota Nusantara ya untuk melihat perkembangan dari waktu ke waktu nah saat ini kita coba untuk pertama kali yaitu melihat di lokasi pembangunan rusun bin dan kolri nah di bagian depan teman-teman bisa lihat ya bahwa di bawah itu juga banyak kendaraan terutama di jalan negara itu dan terlihat juga sedikit macet ya dikarenakan ada kegiatan pelebaran jalan ya nah di bagian depan inilah rusun bin dan kolri ya kalau kita lihat sudah semakin tinggi dan nanti juga kita coba jalan-jalan ke dalam ya teman-teman melihat suasana di bagian dalam ya sambil kita coba melihat kondisi saat ini dan juga mungkin nanti bisa jadikan perbandingan ya beberapa tahun yang akan datang karena menurut saya pribadi sebagai warga yang tinggal di sekitar IKN bahwa pembangunan di IKN ini sangat cepat ya teman-teman dari waktu ke waktu kita selalu menemukan banyak perubahan ya karena kalau kita bandingkan beberapa tahun yang lalu sangat jauh ya perbedaannya dan saat ini di pertengahan bulan Juni ini sudah terlihat dengan jelas teman-teman juga bisa lihat di akun-akun yang membahas terkait pembangunan IKN ya ada banyak bangunan-bangunan yang saat ini sudah bisa kita lihat oh ya teman-teman di bagian bawah ini merupakan lokasi rest area yang ada di IKN ya bagi kalian mungkin yang melintas di IKN bisa menyempatkan diri untuk mampir karena disini kita bisa menemukan berbagai kuliner ya kita coba ya teman-teman jalan-jalan ke bagian dalam nah ini tembusannya nanti menuju ke HPK ya atau fungian pekerja konstruksi di IKN kita bisa melewati beberapa jalur ya teman-teman untuk kolokasi ke IPP IKN nah saat ini kita melewati jalan lingkar segmen 4 ya atau bangunan rusun bendan polri selain itu ada lagi jalur yang bisa kita lewati diantaranya seperti jalan lingkar segmen 1 ya tetapi perlu kita pahami bersama ya bahwa di dalam KIPP IKN ini memang masih dalam proses pembangunan ya atau tahapan pembangunan semoga saja pembangunan di KIPP IKN ini selalu berjalan lancar ya amin di Bukotan Santara kita juga sering sekali menemukan jembatan-jembatan seperti ini ya yang memang saat ini digunakan oleh kendaraan proyek menyeberangi sungai-sungai kecil ya yang ada di lokasi pekerjaan IKN oh ya teman-teman untuk bangunan yang sudah mendekati selesai itu ada di bagian depan ya hanya saja kita tidak sampai ke sana kita cuma keliling-keliling di sekitar sini saja ya nah disini juga kita bisa temukan karyawan sudah siap-siap mau pulang ya selamat menikmati nah saat ini kita coba melintas lagi di lokasi Rusun Bindan Polri ya nah ini bisa teman-teman lihat gedung-gedungnya juga sudah lumayan tinggi ya baik yang ada di sebelah kanan maupun yang ada di sebelah kiri kondisi atau lokasi yang berdebu di saat panas dan juga licin di saat hujan bisa kita maklumi ya teman-teman karena memang saat ini masih dalam tahap pekerjaan ya atau pembangunan tapi mudahan ke depan sudah mulus ya ketika sudah selesai kita doakan saja ya teman-teman semoga pembangunan IKN berjalan dengan lancar ya disini kita bisa lihat gedung-gedungnya sudah lumayan ya tinggi-tinggi kemudian disitu istana kantor presiden ya nah ini kelihatannya punggungnya punggung Garuda ya di bagian depannya adalah Kemenko ini ya teman bila-bila Garuda yang ada di kantor presiden ya mantap ya nah di bagian depan kita ini merupakan lokasi pekerjaan pembangunan kantor otorita IKN ya bagi teman-teman mungkin yang dulu sering berkunjung ke lokasi titik 0 pasti sudah tahu ya dengan lokasi ini hanya saja saat ini untuk kunjungan ke titik 0 ditutup ya karena masih dalam tahap pembangunan tapi kita bisa ke rest area atau teknohos selain itu di IKN juga kita bisa melihat rusun ASN yang sudah semakin mantap ya semakin tinggi-tinggi kemudian pembangunan rumah sakit salah satunya adalah rumah sakit Hermina juga bisa kita lihat semakin mantap setelah kita berkeliling di KIPP IKN nah kita coba lihat suasana di dermaga logistik IKN ya yang letaknya tidak jauh dari jembatan Pulau Balang nah disini juga kita bisa lihat bahwa material terus berdatangan ya ke ibukota Nusantara nah mungkin demikian ya teman-teman video dari kami jalan-jalan ke IKN mudah-mudahan nanti kita bisa mengupdate video-video terbaru lagi ya dan mudah-mudahan video yang kami berikan ini bermanfaat demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih